Intro hahaha masih di icip icip? sama kita akan makan-makan iya, betul sekali tapi kok? ada kok? kok? ngarang, kok ini program apa? ini icip 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 lagi sih iya, makan ini aduh, aku makan ini apa yang ada di sini? apa yang ada di sini? apa yang ada di sini? oh, bose nanti semua ini di sini urusannya, kamera ini ada di sini kamera ini ada di sini kamu kain aku kain ini iya, 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 iya ini, ini, ini 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 aku mau pulang aja rasanya siapa sih tadi tuh? gak jelas sudah, opening tadi kan udah opening oh iya cip icip pada sama pagi yang menegangkan mas Bram moodnya gak enak nih aku gak sabar nih jadinya kadang-kadang kamu beratur hari ini kita mau makan di kedai Ma'e lho namanya Ma'e ya ini di mana sih? di tengah kota iya, betul di jalan Hasanuddin iya, ini termasuk warungan ya? iya, betul kedai lah ya kedai Ma'e kedai Ma'e kedai Ma'e kedai Ma'e kita masuk aja ya yuk so really you ain't gonna hit me back yeah now we soldiers you got me on blast down you're over it I've been done we're so toxic can't get enough oh 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 go and say it like a mantra you know what you want ya kemana sih mas sebenernya ada om-om gak gua opennya kita mau makan moodnya jadi gak bener siapa sih om-om gak jelas itu? gak tau tuh program sebelah tuh kita pas sebelah halo tante halo tante ya Allah kok masuk ke sini jadi lapannya wangi ya, langsung wangi ya wangi ya ini ini apa aja tante? hari ini jualnya itu ada ikan goreng belana ini makanya pake sambel oh iya ada lalapan terus ayam goreng lemkuas lemkuas ayam goreng lemkuas iya serundengnya pake lemkuas bukan kelapa oh oke 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 ada urap ada urap ada sayurnya juga yang segar-segar tuh tante ada gak? wah ini nih mas Bram nih wah itu dagingnya tuh longol-longol ya ini tuh artisnya tuh daging terus ini ada bakso sop bakso ayam sama udang wah aduh gimana sih yang kita ngomong? aku pengennya menggono oh nasi menggono curry ada ini ini menggono curry oh oh menggononya beda ya ada ini dari rebung ada tuh kamu pesenin aja iya aku pesenin aja nih beda gitu ya kamu apa? aku pengen nasi kuning ada gak sih ada juga ya ada nasi kuning nasi menggono curry itu kayak best salonnya sini wah sudah saya pesen yang tadi sama yang di sini semua yang tante tunjuk semua 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 oke saya tunggu ya tante terima kasih ya tante oke 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kenapa sih jamur ya? Kata kamu jamur ya gak seram ya? Hmm. Hmm. Sender, rasa banget sih dagingnya ya. Seber, enak. Bukan yang kebanyakan temuk, tapi ini banyakan dagingnya. Iya, rasa banyak dagingnya. Benar, benar, benar. Terut dikombin sama nasi. Dan ini tipe baksonya tuh yang lembut gitu ya. Bukan yang terlalu kenyal, penuk dikunyah. Ya kan? Asem-asem dagingmu. Ambil tertipu kamu. Tuh, dagingnya tuh. Tuh, tuh. Kenapa kalau yang berkuah-kuah gini tuh, kalau ada minyak-minyaknya gini tuh menggugah selera banget ya? Ini tekstur daging sama lemaknya tuh. Beuh. Menggugah iman. Kayak semacam, uh kok enak itu ya? Malikin gak? Tuh. Coba ini semacam semur kali ya? Tapi karena belum dicoba ya. Bukan semur sih, sop sih. Benar sop daging. Asem-asem. Asem-asem. Nah ini potongan dagingnya juga gede-gede ya. Iya. Coba kuahnya dulu. First bite. First bite. Gigitan kok, Gus. Ini benar asem-asem. Kalau yang aku tahu asem-asem itu bening. Oh, hmm. Ini tuh lebih apa ya? Kayak sayur asem, tapi dia ada kaldu dagingnya. Ya? Kaldu dagingnya tuh berasa. Benar, benar. Dan dia bukan yang terlalu medok daging banget gitu gak ya? Sekarang coba dagingnya. Sekarang coba dagingnya. Udah dagingnya tuh. Dia potongannya gede-gede loh. Tebel dagingnya. Tebel tebel bener. Coba. Dan ada lemaknya juga. Oke. Ini lembut banget ya. Lembut banget loh ini dagingnya. Lemak apa otot ya? Masuknya ya? Lemak sih aku. Tadi dapetnya lemak. Lemak sama daging. Lemaknya tuh kayak pure gitu. Benar. Sama kayak sum-sum ya. Gede banget. Jadi aku kira harus ada perlawanan gitu ya. Gak ada. Itu gak ada. Mantap, mantap, mantap. Dan dia bukan yang terlalu berminyak ya. Iya. Meskipun tampak luarnya seperti minyak. Tapi gak yang berminyak banget kok. Udah kita lanjut dulu aja. Kamu tutup dulu. Asemnya pas. Kamu tutup dulu. Kenapa harus aku sih? Kan saya udah opening. Oke? Saya mau makan. Yaudah kita lanjut makan dulu ya. Icip first. Jangan kemana-mana. Tetap di Icip Icip. Napo. Ini gini ya? Napo. Napo. Enggak, 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 enggak. Masih di Icip Icip. Napo. Jadi perasaan kamu sebelum briefing nanya ya. Masih apa tetap ya? Iya. Apa kembali lagi ya? Masih aja. Masih aja. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Ini kita udah makan. Mejanya udah bersih lagi. Udah bersih lagi. Seperti setiap kalah. Iya, betul. Bedanya makanannya hilang. Wadernya dateng. Dateng. Masuk jengeng. Ini perkenalkan Tante siapa? Tante siapa? Iya. Ayo Tante silahkan. Saya yang punya kedemaing. Saya bukan restoran lho ya. Cuma warung biasa. Kecil-kecilan aja. Saya Ani. Ada Tante Ani. Ada Ani. Kenapa bisa namanya tuh warung kedai ya? Kedai. Ma'e. Oh, awalnya itu aku nge-gym. Aku kan hobi nge-gym. Iya. Nge-gym yang paling udah ada umur saya. Ya kalau panggil aku, Ma'e. Oh gitu. Panggilan ya? Panggilan sayang. Panggilan sayang. Mama akhirnya bikin kedai. Ma'e. Jadi udah, udah deh. Aku nggak mau pakai nama Western. Nggak mau nama apa. Aku mau nama Indo yang bener-bener. Udah, orang jarang panggil. Ya, opten ya. Iya, orang kan jarang panggil. Sekarang Ma. Orang di kampung juga Mami, Papi gitu kan. Iya, bener. Sekarang aku udah mau di kota ada Ma'e gitu. Jadilah kedai Ma'e. Kedai Ma'e. Kalau berdirinya tuh udah berapa lama ini? Baru setelah suamiku meninggal, paling masih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Berarti ya masih baru ya. Masih baru. Ini lokasinya berarti di mana sih? Jalan Hasanuddin. Hasanuddin 93. 93. Pokoknya diadatan Hasanuddin ya. Kalau dari sana harus muter dulu ya, Mas. Berarti satu jalur. Depan toko Medan. Bukan, depan toko Megaria. Oh iya, depan Megaria. Gitaran situ ya, diadatan. Situ pokoknya. Iya. Ada tukang gigi depannya? Banyak nanti. Ada tulisannya ya? Iya nanti ada. Soalnya kecil. Aku aja tadi kalau gak pelan-pelan itu tempat mobil. Sama pohon-pohon. Iya. Tapi kan setiap itu pohonnya udah langsung dihabisin dah. Jadi pohonnya katanya kamu tebang ya? Enggak. Nanti gak adem dong gini. Biar asri. Oh, asri. Asri. Ngomong-ngomong asri. Tadi kita sudah makannya gimana, Mas? Mantap-mantap ya? Mantap-mantap ya? Mantap jiwa. Itu apa ya? Di luar ekspetasi. Di luar Naila. Naila. Are you sure? Soalnya kan? Oh, Gono. Ah, nasi kuning. Iya, yang Megono tuh ya. Megononya ini yang... Beda. Beda rasanya. Terus asem-asem daging. Bener. Terus apa, bakso ya? Ya, sob bakso. Sob bakso tuh... Cus. Nah, tapi yang jadi highlight kan si Megono-nya itu ya Tante ya? Itu selalu ada. Itu yang ready setiap hari itu nasi kuning, nasi Megono-guring. Nasi Megono-guring. Nasi Megono-guring. Itu ready setiap hari. Kita... Orang-orang kan suka nasi Megono pakenya nangka muda kan. Iya. Cecek gitu. Kita pakenya bambu muda. Karena bumbu. Tapi kan itu nggak selalu susah kan? Susah. Kalau musim kemarau gini susah. Harganya udah berlipat-lipat, 3 kali lipat lah harganya. Kalau kan tadi tentang harga ini berapa? Seporsinya tadi kita belum tanya. Mulai dari berapa sih? Kalau nasi kuning, nasi Megono-guring 20 ribu per porsi. Tapi banyak loh itu. Itu penuh itu tadi. Kalau yang Megono-guringnya... Sama 20. Jadi kita jual per porsi yang orang yang kita itu menengah ke bawah bisa menengah ke atas bisa. Tengah-tengah lah ya? Iya jadi orang kan, aduh aku pengen makan ini uangnya cuma segini. Yaudah yuk kesini. Kita fleksibel aja. Sangat-sangat affordable ya. Anak sekolah itu bisa disini. Apa tadi temen-temennya itu? Oh kayak perubahan. Perubahan itu seporsinya cuma 10 ribu. 10 ribu. Tapi emang segitu ya banyaknya ya? Berarti untuk berapa orang lah ibaratnya ya? Iya. Biasanya sih kalau dibawa pulang take away itu bisa 2 orang bisa. 2 orang lah ya. Resikonya bisa 1-2 orang lah. Kalau aku sih 2 orang. Bisa. Kalau kamu... Iya, saya juga 2 orang. Boleh, boleh. Kalau jam bukanya sih dari jam berapa? Biasanya setengah 8 atau jam 8 sampai paling jam 2. Jadi makan sarapan, makan siap gitu ya? Sarapan sama ngajiang aja. Bener. Tiap hari berarti? Tiap hari ya, karena kan udah banyak yang order ya. Kalau minggu buka juga? Minggu buka. Gak usah masak, beli aja. Iya. Yang lain tutup, kita buka. Saya buka. Iya. Itu yang saya suka kalau gak mau masak di rumah. Beli aja ya. Bener. Kalau pesanan tuh bisa dipesan lewat... Bisa pakai... Aplikasi ya? Aplikasi ya? Aplikasi ya? Saya belum ada ojol, belum ada ini ya. Oh oke. Nantinya masih ya... Saya jadul. By phone, by nomor sendiri gitu ya tante ya? Eh, pakai WhatsApp biasanya. Pakai WhatsApp. Mungkin nomornya tante Aplikasi gak tuh? Kalau mau order bisa ke 0811 26 12 12. Nomornya sangat simpel. Nomor cantik ya bisa di Aplikasi gitu. Safe tuh nomornya ya. Safe, safe. Bener. Gampang. Di sini tuh katanya menunya tuh selalu berubah. Berubah. Yang pokok itu nasi kuning. Nasi langgi. Nasi mekonokuri. Nasi langgi. Nasi langgi itu kayak nasi kuning. Cuma nasinya putih. Oh oke. Nasi biasa. Oh oke. Terus kalau yang nasi kuning ya menunya tadi nasi mekonokuri. Tapi yang kayak ada kadang. Kayak besok ini kita mau bikin galantin. Kita mau bikin sup ada apa gitu. Ganti-ganti yang gitu. Dia emang suka masak apa gimana sih tante? Ada aja idunya ya ganti-ganti. Bukan. Kok mau repot gitu ya? Iya bener. Satu aja kan udah tuh sebenernya. Orang kan hmm itu aja gitu. Mau repot karena terpaksa kali keadaan. Tapi emang mungkin tantenya kreatif. Iya bener. Jadi biar orang kesini tuh gak bosen. Gak bosen. Bener. Kalau aku jualnya yang gitu-gitu monoton kan. Ya bener bener. Pasti menunya itu gitu loh. Jadi orang kalau kesini penasaran. Kayak mau beli ini gak ada adanya ini ya udah beli. Kalau pesan banyak itu tante bisa? Bisa. Terima pesanan. Terima pesanan juga. Minimal order? Aku gak budget cuman asal gak terlalu jauh. Terus pesennya cuman lima. Kita kan susah nganterin. Gak pakai budget berapa gitu. Itu orang pedang ngerti kok. Kalau lima sih kayak kita makan kelompok aja ya. Makan saja kelompok ya. Makan di sini aja lah. Makan di kantor ya. Ya. Sudahlah ya Mas Dan. Kita langsung sus kantor lagi gak sih? Iya kita masih banyak. Kita gak pulang tapi kita ke kantor lagi aja lah ya. Aku kira udah selesai ya. Belum. Jangan heran dong. Sudahlah. Pamit dulu dong. Kita pamit dulu. Makasih ya tante. Sama-sama. Kasih kesempatan untuk makanan yang enak ini. Seger semuanya seger ya. Seger sedepannya. Betul betul betul. Juga udah mau kesini. Aduh tante ini sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita aja udah. Seneng gak Mas Dan. Engga. Aku justru yang tersanjung. Hahaha. Ya udah. Gak pakai cip-cip deh. Ya udah. Sukses terus ya. Amin. Amin. Semoga ada buka warung sebelahnya lagi. Thank you. Amin. Nanti undang-undang kita lagi. Amin. Amin ya. Ditunggu ya. Icipers ya. Dan kayaknya kita harus pamit. Terus saksikan Icip-Icip setiap hari apa. Mas Jumat. Setiap hari Jumat. Jam berapa? Jam 6 sore hanya di Batik TV. Icip-Icip. Nampok. Nampok.